Pemirsa selasa sore, ratusan surat suara Pilbub dan Pilgub tiba di kudang logistik KPU Tanja Parat. Surat suara tersebut turut dikawal polisi dari Kota Jampi menuju kudang logistik KPU di Jalan Parit Kompong, Kota Kuala Tunggal. Surat suara pilkada tiba di kudang logistik KPU Tanja Parat pada selasa sore sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Parat. Surat suara tersebut dikawal pihak kepolisian Tanja Parat menuju Kota Kuala Tunggal. Ketua KPU Tanja Parat, Puhabat Rum membenarkan bahwa surat suara telah tiba di kudang logistik KPU. Dikatakannya bahwa percetakan surat suara dicetak langsung di percetakan sumbarang. Terdapat ratusan surat suara yang tiba di kudang logistik, yakni surat suara pemilihan bupati sebanyak 122 kotak dan surat suara pemilihan gubernur sebanyak 123 kotak. Dan tinya kudang logistik tersebut juga dilengkapi safety pegaman atau CCTV. Untuk surat suara, jadi kita disini kan ada surat suara untuk gubernur dan surat suara untuk bupati. Surat suara untuk bupati itu sebanyak 122 kota. Sedangkan untuk bupati itu 172 kota. Surat suara 122 kota, 211 kota, jadi 172 kota. Posisinya tadi itu sudah di provinsi malam tadi, maksudnya malam tadi posisi mobil dari perusahaan Beprina itu sudah malam tadi sudah sampai di provinsi. Bisa saja karena pusat suara capaian, jadi masih diselamat di provinsi. Dan pagi tadi, sekitar yang ke-8, mobil itu sudah bergerak distribusi dengan logistik. Dan yang saja kita kan ada 4 kabupaten, termasuk dari Jambu Baran, kita pertama tadi turun dari kota Jambi, Muara Jambi, dan Jambu Baran, dan terakhir di Jambu Baran. Berarti? Kota, dan kita sekarang juga masih dalam proses ya, kita masih dalam proses. Kita juga nanti akan menghitung juga, tapi kan begitu juga nanti dengan Jambu Baran juga, nanti kita setelah kita sorti, nanti kita bertahun nanti apakah kita ada pengurangan. Banyak perusahaan. Sementara itu, Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Taja Parat, Nur Hadi Prabowo mengatakan, dari pengawasan Bawaslu, surat suara yang tiba di gudang logistik telah sesuai aturan. Pengawasan hari ini, Alhamdulillah, sudah sesuai dengan kesempatan yang ada. Jadi, kita mulai kesempatan dari gudang logistik yang ada di Kepi Umar Jambi, kemudian terus bergeser sampai tadi serang berimanya di Kepi Umar Jambi, dan sampai pengawalan kita sampai di sini, selesai. Berarti semuanya sesuai prosedur semua lain? Ya, semuanya sesuai dengan prosedur, termasuk juga dari pengawalan dari teman-teman kepolisian. Nantinya pengawalan kita cukup lengkap hari ini. Berarti tetap melekat terus hingga bahir tahapannya? Untuk terkait tentang logistik ini, memang kita terus melakukan pengawasan melekat. Mulai dari kemarin, dimulai dari proses cetak, sampai dengan hari ini kita lakukan pengawasan secara melekat.